Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki musim penghujan pada November. Ya, bagi warga yang tinggal di kawasan yang langganan banjir, antisipasi menjadi hal yang penting karena bencana datang tidak bisa diprediksi. Bagi warga di kawasan tanah rendah, Kebonpala, Kapung Melayu, Jakarta Timur, banjir sudah menjadi sahabat karib. Saat hujan deras tiba, warga harus bersiaga karena air sungai Ciliwung bisa tiba-tiba meluap dan meredam pemukiman. Apalagi ketika banjir kiriman datang dari hulu sungai. Dede salah satunya, tinggal di daerah langganan banjir lebih dari 35 tahun lamanya, Dede sudah akrab dengan banjir. Ya kini terbiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi banjir. Bila banjir datang, Dede yang membuka usaha warung Kelanto ini harus segera memindahkan barang jualannya ke lantai dua rumah yang dinilainya aman dari luapan air. Nah ibu ini kan banyak banget ibu dagangannya diri ini, ini juga dagangan ibu nih ya. Nah tapi kalau datang banjir, barang yang utama ibu selamatkan itu apa bu? Surat-surat. Surat-surat penting, kakak, KTP semua, surat-surat rumah, segala yang penting. Ini surat penting nih, yang penting yang pertama yang harus diselametin ini, soalnya disini ada surat-surat rumah, surat-surat KTP, kakak, semua ada disini. Udah jadi satu? Udah jadi satu, jadi kalau misalnya ada papan, walaupun saya nggak di rumah, anak-anak udah tahu ini yang pertama diselametin. Di dalam tas ini, langsung bawa ke atas? Bawa langsung bawa ke atas, kalau misalkan kebanjiran, kalau misalkan kebakaran apa, ini bawa jalan, bawa keluar gitu. Oke, yaudah bu, kita amanin dulu kan? Oh iya, ayah. Sejumlah berkas dokumen penting selalu didekumpulkan dalam satu tas dan disimpan di tempat yang aman dari air. Satu lagi yang harus diingat, saat banjir melanda, selalu lepaskan kabel pengisi daya barang-barang elektronik dari stop kontak. Kemudian, pindahkan barang-barang ini ke tempat yang lebih tinggi. Karena kalau tidak, ini bisa berbahaya. Kalau sudah ada air banjir datang, bahaya itu bisa tersetrum. Ibu, ini ya. Dan yang tak kalah penting adalah menyiapkan pasokan makanan dan obat-obatan yang mencukupi. Setidaknya untuk tiga hari ke depan, sembari menunggu bantuan tiba. Kalau obat-obatan nih, yang perlu. Soalnya kan kalau banjir itu pasti ada yang sakit perut, ada yang nggak. Jadi emang udah sedia, saya emang. Dalam kotak ini. Soalnya di kotak ini, ibu, buat obatan ada lagi nggak, bu? Ada. Apa tuh, bu? Ini ada nih, perban, betadine, perban. Ini obat luar. Kalau tadi kan obat dalam. Lalu ini obat luar. Jadi ini, plaster, betadine, takut ada yang kena beling. Atau kan namanya kita yang nginjek-nginjek, nggak pakai sendal gitu kan banyak benda tajam. Oke, berarti P3K selalu siap sedia ya, bu, ya? Itu yang utama. Sebagai upaya pencegahan dan antisipasi, langkah-langkah ini perlu dilakukan agar tidak terkena dampak musibah yang parah. Sebab, tidak ada yang bisa memprediksi datangnya bencana. Clarissa Radia, Gregorius Bayu, Jakarta.